Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Kelompok 2 Di sini, Kelompok 2 ingin menjelaskan tentang negosiasi Ingin tahu negosiasi itu apa? Yuk, simak video selanjutnya Pertama kali yang akan dijelaskan adalah pengertian negosiasi Negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan Di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan Mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian Tetapi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding Guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain Pembahasan yang kedua adalah Tujuan teks negosiasi Ada pun tujuan dilakukan negosiasi dalam hal bisnis Beberapa di antaranya untuk 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan 2. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama Mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan Win-win solution Pembahasan yang ketiga yaitu ciri-ciri teks negosiasi Yang pertama, ciri-ciri teks negosiasi yaitu Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan Kedua, mengarahkan pada tujuan praktis Tiga, memprioritaskan kepentingan bersama Empat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian Pembahasan keempat yaitu kaedah kebahasaan tes negosiasi 1. Menggunakan bahasa yang santun 2. Terdapat ungkapan persuasif 3. Berisi pasangan tuturan 4. Kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak 5. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah 6. Tidak beralgumen dalam satu waktu 7. Didasari argumen yang kuat disertai fakta 8. Minta alasan dari pihak mitra negosiasi 9. Jangan menyela argumen Pembahasan kelima Struktur teks negosiasi 1. Orientasi Kalimat pembuka Biasanya ucapan salam Fungsinya untuk memulai negosiasi 2. Permintaan Suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli 3. Pemenuhan Kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli 4. Penawaran Puncaknya negosiasi yang terjadi kedua pihak saling tawar-menawar 5. Persetujuan Kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan 6. Pembelian Keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak 7. Penutup Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih Gimana? Sudah disimak videonya? Semoga bermanfaat Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa komen, like, and share ke seluruh sosial media anda Jangan lupa komen, like, and share ke seluruh sosial media anda Ya Jangan lupa like, and share ke seluruh tonnya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, shareOfDD sub indo by broth3rmax